Terima kasih 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 sebagai kelihatan sebagai wakil kota daerah wakil wakil kota Dambi melihat sebetul bahwa salah satu indikator dari pembangunan sumber daya manusia adalah lama sekolah terkata lama sekolah kota Dambi itu baru 14 tahun itu untuk kota 14 tahun itu akhirnya rata-rata baru D2 untuk kota Dambi sebagai kota positif berarti kita bisa bayangkan kalau ada kota pasien mungkin dalam rata sekolahnya ada informasi 10 tahun 5 tahun untuk kota Dambi saya terbagi kota positif rata-rata sekolah 7 tahun itu 16 tahun 6 tahun DMP DMP Manambau dari 12 tahun selama 2 tahun yang berjumpa berbatas baru sampai kekonggungan artinya masih membutuhkan sebuah kepanjutan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai untuk mencapai rata-rata orang satu dan dua orang lain karena itu pemerintah kota Dambi mendorong Ibu Kota Dambi sebagai pusat kota Dambi untuk berkembang yang berbulan menuju berbulan sejati apalagi aslanta ini berbasis dan islam sehingga sempat membantukan dan terhadap pendidikan kehidupan terhadiran kriminal guniawi sama dengan buka-buka karena pakaian ini sejalan dengan visi pemerintah kota Dambi yaitu membutuhkan kota Dambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat perakuan yang berbunyak jadi kemampuan di dalam perekonomian dan jasa harus diimbangi dengan kemampuan akwar kita sehingga kita wajibah malu janggi pemerintah mungkin untuk semua apapun yang ada di dunia ada di dunia oleh kandang itu kami dari Yayasan sangat cukup supaya-upaya yang dilakukan nanti sudah disampaikan kembali semua kita terpakti dulu dari itu kemudian berubah kemampuan dan jawab tandas mahasiswa makhak dan sebagainya yang disedi Yayasan yang disuport dan memang Alhamdulillah Yayasan memiliki banyak kemampuan di pemerintah yang itu semua menurut digunakan dan digunakan untuk pemerintah dari kampus pembangunan kampus kembal sudah 90% nanti ada di 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 universitas di 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 Terima kasih. 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 Tentu... Terima kasih. 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 penjabat perubahan baik itu di BNA kita memang nanti kalau bisa kurang dimasukkan ke pembaca BNA disitu terjalan bagaimana pembaca baik kita pembaca ini sehingga kita sering-menging bagaimana menyimpan rekaman perbuatan baik dan selek dari manusia pertama sampai nanti yang terakhir seberapa besar penyimpanannya dan ternyata mungkin ada hal yang 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 bisa dilapikan oleh para rumah tidak jenis masing-masing atau bagaimana baik dan buruk dan itu ada kaya-kaya dan kaya-kaya yang saya kali disebut di BNI itu dibangun secara baik oleh Pak Dr. Armin juga di tempat kami juga ada sekan saingan teknologi yang mampil dari dari daerah juga Prof. Sertiman Tawar P. Sumitro itu saya bukan dosen di ilmu dosen di ilmu besar di biologi tapi punya pengobatan matematiknya pengobatan dengan sistem fisika kalau dosen itu di ilmu berbasis biologi nah prof. Sertiman itu pengembangan pengobatan berbasis fisika nah itu sudah banyak menulis tentang bagaimana ilmu kesehatan dan ilmu kesehatan islaman itu tidak berkambing nah Bapak ini yang saya berbagi maksud saya bahwa seiring dengan perkembangan kita di dalam bergataan kita harus tetap memperbankan nilai-nilai islam dengan dengan mencintam dengan sangat baik bahkan jangan menuliskan mahasiswa yang perbulan mininya merek islam tapi tidak bisa berbeda oleh pangkuran itu lalu dari berbagai pangkuran itu jadi itu kita lakukan karena itu yang ada di aman ini lebih banyak tempat tentang perbulan mininya islam banyak kekreditasi nasional itu punya standar yang disebut dengan SMPP yang ada di komen itu nomor 3 tahun 2020 yang paling baru tentang SMPP sebetulnya tahun 2014 tentang SMPP berbuali dengan mudik keberadaan itu adalah standar bagaimana berbual di provokasi untuk yuk pengembangan dan teknologi tetapi tidak untuk perbulan tinggi islam perbulan tinggi islam mestinya harus ditambahin sehingga menjaga tinggal saya sudah berkumpul ini kalau di Indonesia sudah dari zaman sampai PKP sampai sampai di sungai putum yang ada di batang naik itu dari batang tidak jauh menuju supli pernah sekolah 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 Makapok di sekolah setenggara ada huton huton ada di bawahnya ada pulau tempatnya suku baju pulau terus penanjutan ke sekolah di di ujung ujung di katak jadi yang sekolah itu banyak suku asli sampai dosenya itu tidak bisa membedakan masing-masing masing-masing itu karena sama tua kamu lapar pulau ini ini lombardus apa ini lombardus mereka gunung mereka semua yang lupa itu semua yang mereka tidak standar sama sekali kalau jauh dengan SMPT pasti tetap tapi kita yang asesor dari undi-undi Islam selalu melihat seberapa sekolah itu punya manfaat menjadar atau tidak menjadar keislaman menjadar di negeri-negeri keislaman di bahaya itu bahkan sekolah-sekolah kecil itu berperan penting masyarakat walaupun sekolahnya tidak maju masyarakat paling tidak menjadi sekolah takdir ditabung di daerah itu misalnya ya kalau di Sumatera ambil di Pak Tenggit ditabungnya mungkin di Pak Tenggit orang ini kalau di Sumatera saya pernah di Pekanbaru itu saya disitasi kemudian berusaha yang mendamini saya itu Jepala Kak Mir aku ditabung sama itu menjadi sisaan bagi saya karena waktu itu kuasa harus kawai dan kawainya harus kedatangnya kuang itu karena saya tidak tak kok nah itu bagi saya sisaan karena saya kantong berapa pagi-pagi lalu bisik sampai malam mungkin bagi mereka menghormati tamu bagi saya sisaan waktu ini kalau berteman dengan kakmir susahnya kenapa itu harus menguasai kakal tentang itu di perjalanan masing-masing akhirnya kalau Pak Peren atau Pak Peren di di biaya-gaya di Nasantra yang berpengar guning di kemarin sepertinya akan kesikitan adalah juga menjaga masing-masing itu sampai itu nanti kalau kita sebaiknya nanti cerita berikutnya dan besok ada protek layak yang akan bersama-sama kita untuk mungkin tidak melakukan sesen menjaga yang ekip pada kasus menjaga karena kita protek nya dan ini memberi dorongan kepada dorong itu untuk bisa berkuat dan menentualkan banyak atau memiliki muansa islam yang yang mampu beradaban di jambi kalau perlu di wilayah Indonesia pada kesesnya karena kita untuk berperang tidak hanya pada tingkat wilayah tapi di tingkat masyarakat karena ada banyak penggulan islam kita dibanding dengan islam yang ada di jasera Arab atau Afrika sekarang sudah banyak mereka seduti ke kita sudah banyak mahasiswa asing kita pernah mencuri turunan mahasiswa dari Rusia sekarang sudah ada menjadi mukti di haluri dari ke rumah kita punya banyak mahasiswa dari Madagaskar turun dibawahnya Amerika Selamat contoh islam di Indonesia jadi ada lebih dari 10 orang yang kemudian di malam akhirnya islam di Indonesia sangat menarik bagi mereka bahkan ketika ketemu pertama itu kita tanya kenapa kamu jauh-jauh uji ke Indonesia Indonesia bilang dari presiden di Madagaskar wah ini kalau presiden tubal kan lalu di Indonesia jadi presiden di Madagaskar bahkan bahkan islam kita sangat menarik karena reklam liga pendidikan islam yang pakai cahaya di jasera harap dia berkawan dengan rumpir satu-satunya yang apa yang mungkin mampu meninterpretasikan islam dengan baik kemudian makam 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 itu sepertinya Indonesia mulai muncul ini adalah peluang bagi islam yang ada di Indonesia untuk kita harus bekerja keras untuk Karena dosen tentu harus memperkenalkan dunia ya, memperkenalkan koreksinya supaya berlilapan lewat protoket aplikasi ilmu. Karena dosen itu tidaknya dipelitian nama BKM ya, sebagian ilmuwan emas, sebagian orang itu aja, tidak ada dosen dimiliki dari mobilnya, dari performanya, dari copyannya, jangan ada, jadi saya ingin menjadari seberapa populer yang menulis di berbagai, sebenarnya itu nanti menaikan koreksis, tidak hanya di sini itu copy juga, sampai 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 bisa memiliki, sampai 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 mampu terbanyak di para kondisi, saya kira itu kita harus kerjakan, kita bisa, pokoknya itu yang menulis itu, tidak bisa kita ingin sekarang, bisu-bisu sekarang. Yang kita ingin sekarang, kita mulai sekarang, makin cepat kita mulai, makin cepat kita kelas pasir. Tentu dengan kesungguhan, tadi ada banyak faktor, mulai dari universitas, mulai dari faktor apamong, sampai dengan faktor psikologis, Bapak Ibu, secara individu, ya. Jadi terus kita mencari kebanyakan, sehingga 5 tahun lagi, kalau saya diteruskan BKM untuk presentasi di Asanta, sudah jauh meninggalkan kondisi sekarang. Jadi yang tidak pasti seperti ini, tapi sudah jauh berbentang dari kondisi sekarang. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Sugeng. Mudah-mudahan tentunya menjadi motivasi tersendiri, para dosen menjadi lebih semangat untuk merubah setai menjadi institut. Amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah acara pada kegiatan hari ini dipersilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan. Silahkan. ...yiasan Asata Jembi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dr. Haji Maulana MKM kepada beliau di Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...menikmati Prof. Dr. Haji Maulana MKM dan saya bilang, Terima kasih. 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 berubah dan menumbangkan kebanyakan untuk memuasa Islam yang mampu beradaban di Jambi, kalau perlu di wilayah Indonesia. Karena kita memperoleh berperang tidak hanya pada tingkat wilayah, karena ada banyak keunggulan Islam kita dibanding dengan Islam yang ada di jasera Arab atau Afrikai. Sekarang sudah banyak mereka, seperti kita, sudah banyak mahasiswa asing. Jadi, kita pernah mengikuti burungan mahasiswa dari Rusia. Sekarang, kita akan menjadi mukti di Rusia, di Alunni dari Wilmana. Kita punya burungan mahasiswa dari Madagaskar, turun di bawahnya Afrika Selatan. Contohnya, bahwa Islam di Indonesia. Jadi, ada lebih dari sepuluh orang yang berlian di Wilmana. Akhirnya, Pak, Islam di Indonesia sangat menarik bagi mereka. Bahkan kalau ketika ketemu pertama itu, kita tanya, Pak, menerima lagi, kita tanya, kenapa kamu jauh-jauh uji dari Indonesia? Dia bilang, kamu jadi presiden di Madagaskar. Wah, ini apa, jadi presiden Jumbo, kan? Lalu di Indonesia jadi presiden di Madagaskar. Lalu di Indonesia, Pak, Islam kita sangat menarik karena mereka melihat benar-benar pendidikan Islam yang mungkin pakai daya di Bersirah Arab, dia itu kawan dengan rompik. Satu-satunya, yang mungkin mampu meninterprotasikan Islam dengan baik. Kemudian, maka-makam, maka amin, maka amin, gitu. Sepertinya Indonesia mulai muncul. Nah, ini adalah peluang bagi banyak sekolah-kita, sama Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Bagi saya asyik sahabat, karena sayang. Wakti ini kawan berteman dengan kabel susahnya ini. Kenapa itu harus menguasai hal-hal tentang itu di Jaya Pasir masing-masing. Akhirnya kalau Pak Peten atau Pak Kapol ini di Jaya Masantra, saya tidak sepertinya di Jaya Masantra yang merupakan kuning di tempat penjaga, karena sisi kita telah juga menjaga. Nah sekiranya itu Bapak-Ibu nanti kalau saya inginkan pada pagi, mungkin saya inginkan nanti cerita benar-benarnya dan besok ada projek layar yang akan bersama-sama kita untuk Mungkin tidak melakukan sesuatu yang saya inginkan pada kasir masing-masing, karena saya juga pilih projeknya. Jadi, memberi dorongan kepada orang itu untuk bisa segera berubah dan menumbangkan kebanyakan mungkin muansa Islam yang mampu berperadaban di Jambi kalau perlu di wilayah Indonesia. Terima kasih. 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 kami sediakan, silakan